Hal ini ternyata memang disengaja oleh pemilik restoran, berbukti dengan proses pengolahan khusus daging bebek yang diterapkan. Bali ternyata tidak hanya populer wisata alamnya saja. Wisata kuliner di Pulau Dewata ini juga tak kalah menarik untuk dijelajahi. Salah satunya adalah makanan menu bebek yang ada di restoran Bebek Bengil di Jalan Hanoman, Ubud, Bali. Kerenyahan dan kegurian daging bebek di sini sudah populer di kalangan penggila daging bebek baik lokal maupun asli. Hal ini ternyata memang disengaja oleh pemilik restoran, terbukti dengan proses pengolahan khusus daging bebek yang diterapkan di sini. Biasanya kita pakai di sini bebeknya umur 6 bulan. Kalau terlalu mudah dipakai nantikan dagingnya sedikit, sampai itu dagingnya cepat hancur nanti dalam proses itu. Kalau melebih dari 6-7 bulan, dagingnya bisa keras alat, tidak bagus. Kalau direbus ya 2 jam setengah, kurang lebih gitu. Ya untuk menghilangkan bau amis, kita tambahkan lemon ya, seperti tadi direbusnya itu juga biar bumbunya mersih. Tapi tak asal merebus saja loh, dalam airan rebusan juga terdapat bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, garam, merica, serai, dan jeruk nipis. Setelah itu barulah daging bebek digoreng dengan minyak panas. Setelah berwarna kemerahan, daging bebek siap diangkat dan dihidangkan. Sudah kelima kalinya. Karena saya tidak bisa eksperimen rasanya. Karena tidak ada di tempat lain di Indonesia, saya ketemu bebek begini. So, kemarin saya bilang ada magic di dalam, karena membuat orang balik kembali. Terus juicy and most of that tasty. Delicious. Disini, selain daging bebek gorengnya yang renyah dan gurih, pengunjung juga ketagihan dengan bumbu pelengkap makan daging bebek ini. Yaitu, apalagi kalau bukan sambalnya yang pedas menggigit. Namanya sambal matah. Sambal khas Bali ini adalah campuran irisan bawang merah dan cabai, serta sedikit garam.